Selamat sore, masih dari Arena Skomdeck 2011, Catim Expo, Surabaya ya. Kita lagi ada listannya Vio Sony. Ini disini ada produk baru dari Sony yang limited edition ya. Disini adalah Sony Vio tipe Z ya. Sony Vio tipe Z ini terbilang cukup tipis ya. Dan kalau boleh dibilang ini masih baru dan masih manufaktur dari Jepang. Dan ini baru rilis 2 bulan yang lalu di Indonesia. Dan terus kalau kita lihat disini benar-benar super slim. Jadi untuk mobilitas emang benar-benar bisa diandalkan. Karena beratnya pun ini kurang dari 2 kilo. Mungkin ya hanya 1 berapa gitu, 1 berapa kilo gitu ya. Oke, untuk dari segi ini bentuk. Dari atas ini ada logonya Sony ya. Sony Vio. Terus bergeser ke depan. Disini ada beberapa panel. Yang pertama yaitu indikator. Disini ada indikator baterai, charger. Terus untuk indikator HDD. Terus ada indikator wireless. Apakah dia nyala apa enggak. Terus bergeser lagi ke sini. Nah disini sudah dilengkapi dengan slot untuk SD dan juga HD Duo. Jadi teman-teman Geeks yang misalkan untuk memiliki Sony Vio T-PZ ini. Teman-teman bisa menggunakan kartu SD maupun HD Duo ya. Jadi HD Duo ya. Kayak gitu. Bergeser lagi ke sebelah kanan ya. Disini ada jack untuk speaker, handset ya. Terus geser ke sini. Ini LAN-nya cukup menarik. Jadi kalau biasanya port LAN atau port local area networknya itu selalu terbuka. Tetapi disini lebih ada pelindungnya, ada tutupnya ya. Ada penutupnya. Jadi kalau kita mau masang local area network atau konektor RG45. Kita harus membuka dulu terlebih dahulu. Kayak gini. Nanti konektor RG45 baru ditancepin. Kayak gitu ya. Terus setelalan disebelahnya ada port HDMI. Jadi yang ini untuk output ke TV, ke proyektor atau LCD yang lebih besar. Terus disini ada port USB charge. Ini adalah tergolong baru. Terus disini adalah port USB 3.0. Ya. Kiri-kirinya itu terlihat dengan warna biru yang ada disini. Kayak gitu. Nah terus disini adalah port untuk charger dan ada lampu indikator ketika charger ditancepin. Bergeser ke sebelah yang sebelah kiri. Tergolong cukup manis. Tidak ada banyak port disini ya. Sangat simple. Hanya ada satu port untuk VGA keluar ke proyektor. Dan disini ada fan. Jadi benar-benar tipis. Teman-teman gig bisa lihat ya. Jadi benar-benar tipis. Kalau boleh dibilang ini tidak lebih dari 10 cm atau lebih-lebih kalau 10 cm. Mungkin tidak lebih dari 15 cm ya. Tingginya ya. Hanya beberapa inch kayak gitu aja. Untuk ukurannya sendiri ini menggunakan LCD 13,1 inch dengan carbon fiber cases ya. Jadi ininya menggunakan carbon fiber. Kalau dalamannya. Nah ini. Disini hampir sama dengan tombol keyboard yang ada di laptop yang lain-lain ya. Disini ada LCD yang seperti dibilang tadi bahwa sudah menggunakan LCD berukuran 13,1 inch ya. Terus ada webcam. Yang sudah mengadopsi teknologi Exmor ya. Exmor ini ada teknologi terbaru kamera dari Sony. Terus HD web camera port by Exmor. Kayak ini ya. Oke. 13 inci LCD. Nah. Terus di depannya ada beberapa panel. Ada untuk on-off wireless. Terus assist web sama VIO sendiri. Adalah launcher VIO. Disini juga ada indikator untuk capsular. Terus apa. Num lock dan lain-lain. Nah. Terus yang paling ujung ini adalah tombol power. Untuk keyboard. Cukup simple. Dan kalau boleh dibilang keyboard dari Sony VIO tipe Z ini cukup nyaman digunakan. Karena antara satu tombol dengan tombol yang lain jaraknya cukup bagus dan enak untuk digunakan. Nah untuk spesifikasi sendiri. Sony VIO tipe Z series dengan kodenya yaitu VPC Z217GG ini. Telah menggunakan prosesor Intel Core i7 2620M prosesor 2,7 GHz. Dengan width turbo boost up to 3,4 GHz. Nah untuk OS sendiri. Ini sudah menggunakan OS Windows 7 Profesional 64 bit. Oke. Nah yang lebih keren lagi dia sudah support Full HD hingga 1080p. Kayak gitu. Oke. Untuk bagian bawah Sony VIO tipe Z ini. Teman-teman agak sedikit heran mungkin ya. Dimana dock atau tempat untuk baterai. Karena dengan bentuk yang sangat tipis ini. Saya tidak bisa melihat dimana letak baterai berada. Disini tidak ada baterai tetapi laptop ini bisa menyala. Baterai ditanamkan ada di dalam. Di dalam laptop sini ya. Jadi kita tidak bisa melihat seperti layaknya laptop VIO yang lain. Yang mana baterainya bisa dilepas. Bisa dipasang dan macam-macam. Cukup simple. Cukup simple dan cukup bagus desainnya ya. Disini ada ini nomor seri dari Microsoft. Dan juga ini nomor seri dari produk. Nomor seri produk. Ini nomor seri dari Microsoft. Kayak gitu. Ini nomor seri Microsoft. Ini nomor seri produk. Kemudian di atasnya ini benar-benar kosong. Hanya ada beberapa semacam. Ya ini untuk membuka ya. Untuk membuka. Terus kita berkeser ke bawah. Ini hanya ada beberapa ventilasi. Jadi untuk membuang panas. Kemudian ini untuk van. Van ya. Kayak gitu. Dan disini tidak ada. Sekali lagi tidak ada. Dock atau tempat untuk baterai. Baterai tertanam di dalam. Ya. Oke. 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 Oke.